Intro Seperti halnya Ade Jigo, beberapa selep tanah air juga pernah mengalami kejadian antara hidup dan mati ataupun lolos dari maut. Berupa kecelakaan atau gagal dalam atraksi hingga menyebabkan nyawa mereka nyaris melayang. Melody Vanessa pernah berada dalam kondisi tak sadarkan diri dalam waktu cukup lama pasca kecelakaan mobil yang dialaminya bersama Sheila Marsia pada hari Sabtu 6 Mei 2017. Misteri hidup dan mati pernah dirasakannya, lantaran luka yang dialaminya cukup parah akibat benturan keras pada syaraf otaknya. Akibat kecelakaan tersebut, total 10 pen dipasang di tubuh Vanessa hingga ia harus mengeluarkan dana sebanyak kurang lebih 1 miliar rupiah untuk semua pengobatan yang dijalankan. Lantas, apa yang dirasakan Melody Vanessa saat ia merasakan antara hidup dan mati? Terus seterusnya ditarik tanganku, iya kayak lu ikut gue, terus seterusnya ditanya lu inget gue siapa? Aku, gue kakek lu, itu karena aku otaknya kena cedera otak yang cukup parah. Makanya aku koma, terus aku ya aku hilang keseimbangan. Jadi aku pikir itu aku cuma sehari, karena emang ngerasa itu kayak sehari. Aku ya mau dibilang mimpi ya, tahu, nggak tahu sih, mungkin more to spiritual ya. Sepuluh dokter bilang chance aku hidup itu cuma 0,2%. Memiliki kesempatan kedua untuk kembali hidup merupakan berkah luar biasa dari sang pencipta. Demikian yang dialami Edison Wardana saat ia mengalami kecelakaan ketika menjadi stuntman untuk aksi sulap Damian Aditya dalam aksi The Death Drop di sebuah stasiun TV. Saat itu penonton melihat peti jatuh dari ketinggian dan menancap ke sebuah besi. Tak satu pun curiga karena Damian muncul di atas panggung. Namun belakangan diketahui bahwa peti tersebut berisi Edison yang mengalami luka cukup parah hingga sempat mengalami mati suri selama 5 menit. Bahkan dokter pun sempat menyatakan Edison sudah tak bisa diselamatkan karena sudah flatliner atau tidak ada detak jantung lagi. Tidur aja. Kayak orang yang lu rasakan? Tidur, benar-benar kayak orang tidur. Karena kan sebelum flatline itu saya dibius. Jadi begitu saya dibius sudah saya kayak orang tidur. Tapi ternyata dibalik itu ada sebuah kebohan yang bahwa saya facing the death. Saya sudah dinyatakan sama dokter bahwa sudah tidak ada flatline. Jadi dokter cukup panik dan puji Tuhan ya bisa kembali. Wow, berarti ini adalah hidup kedua? Iya. Anugerah cukup sulit karena di situasi seperti itu dengan kondisi saya di rumah sakit saya harus menghadapi istilahnya kondisi saya di rumah sakit. Karena kondisi saya di rumah sakit itu kan bisa dibilang, gak enak siapa saya yang mau di rumah sakit. 26 hari di rumah sakit saya hanya tiduran. I lose like 12 kilos. Jadi terus dengan pressure yang dari luar seperti itu. Saya cuma minta kepatan dari Tuhan untuk yang pernah saya bilang bahwa. Di momen saya diambulan saya bilang sama Tuhan bahwa. Yang pertama saya bertanya kenapa ini terjadi. Wah, saya sampai minta maaf. Oke, oke, salah, salah. Saya gak boleh nanya gitu. Saya bilang, oke Tuhan kalau emang Tuhan izinkan ini terjadi pada diri saya. Kasih saya kekuatan buat melewatin ini. Gak ada lagi. Saya mau apa gitu. Tuhan udah kasih saya kehidupan kedua. Tapi justru kata dokter itu sebuah peningkatan. Karena saya bisa merasakan sesuatu. Itu sih, that's a good news, that's a bad news. Bad newsnya sakit. Tapi ya kata dokter, that's a good news. Oke dok. Jadi saya taat aja.